Kita memang masih tidak datang tapi Oh belum Deng Lala Dua tahun terakhir menjadi sebuah nama di bau-bau pulau butuhan provinsi Sulawesi Tenggara bahkan Indonesia Di era semua bisa jadi konten kreator ini Deng Lala pantas membuat iri banyak orang Berlatar belakang keluarga nelayan tradisional youtuber tersebut membuat konten sederhana kehidupan nelayan pesisir Ia menjadi teladan jangan buang sampah plastik di laut dan pantai Pelanggan tetap di channel youtubenya saat ini sudah mencapai 538k Angka ini tiga kali lipat dari total penduduk kota kelahirannya bau-bau yang berjumlah 176.244.000 jiwa Berapa penghasilannya dari monetisasi akun itu? Sekadar ilustrasi faktual Saat membagikan penghasilan dari channel monetisasi pertamanya Deng Lala membagikan sekitar 86 juta rupiah ke 20-an anggota timnya Momen itu ia unggah pada sekitar Desember 2020 lalu Dua pemerintah pembantu cilik Jinji dan Yoga misalnya Mereka mendapat ampla berisi kurang dari 2 juta rupiah Saat itu subscribernya masih di bawah 100 ribu Setelah lebaran Idul Fitri, Deng Lala menginspirasi warga sekampung Agar mau menjadi konten kreator Youtube sebagai penghasilan tambahan Di masa gelombang kedua pandemi, Deng Lala mulai dilirik sebagai endoser objek wisata pesisir di Pulau Buton 6 bulan terakhir, pondoknya mulai dikunjungi kepala daerah, camat, kepala dinas wisata, bankir, akademisi, hingga aktivis lingkungan Ayah satu putri ini pun mulai jadi inspirator level kampung Di Dosun Sula, di Kelurahan Kato Bengke, pesisir Pantai Labengke Deng Lala menjadi stimulator keuangan skala keluarga Setahun terakhir, dia mendidik warga kampung tua Lipo Morikana cara menjadi idebar Hasilnya, dalam tempuh 6 bulan terakhir, 33 warga kampung Lipo, kota Bengke dan pesisir Pantai mulai memproduksi live video Deng Lala dengan mudah meyakinkan para Youtuber di kampung ini sebab punya contoh lain Mama Vika misalnya, channel istri Deng Lala yang baru 8 bulan dikelola sudah bisa menghimpun 236 ribu subscriber Sejak upload konten pertama 30 Desember 2019, ibu kandung Akilah Lala ini sudah memproduksi 361 video Kisaran pendapatannya dipotong pajak bisa mencapai 30 juta rupiah lah per bulan Ini belum termasuk kalau Mama Vika menerima order endorse brand, produk, atau kuliner Channel Mama Vika berisi aneka dan cara penyejaan masakan dan hidupan tradisional, lokal-himpang global Bukan hanya pemberdayaan warga kampung, dari sisi finansial dan sosial Deng Lala juga mengisi sisi spiritual warga sekitarnya Setiap dua pekan, Deng Lala mengundang ustadz untuk memberi pengajian Rumah panggungnya di bibir pangantai dan tubiran batu cadas dijadikan layaknya pesantren Anak usia wajib belajar, seumuran jinji, yoga, dan beda Diajari melakukan rangkaian huruf hijaya Sedangkan untuk yabih ibu nelayan, kampung dibuatkan majelis taklim Kebiasaan dan upaya inilah yang mengkonfirmasi sosok ramah, rendah hati, dan murah senyum dari Deng Lala Cara bicaranya pelan, ia menjawab jika ditanya Dalam logat bau-bau kental, kalimat tuturannya lugas Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Jangan lupa like, subscribe, dan share ya